5 Pelatih Juara Liga Champions Dengan 2 Klub Berbeda Carlo Ancelotti Menjadi pelatih jika bisa memberikan trofi Liga Champions ke dua tim berbeda yang ditanganinya tentu sangat membanggakan. Karena bisa mendapat modal kepercayaan bagi pemilik dan juga manajemen dari berbagai klub. Hal inilah yang pasti dirasakan oleh juru taktik syarat pengalaman asal Italia bernama Carlo Ancelotti. Yang tentunya sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya mengangkat trofi si kuping besar. Ya, pelatih yang akrab dipanggil Don Carlo ini pernah menjuarai Liga Champions bersama AC Milan di tahun 2003 dan 2007. Kemudian bersama Real Madrid di periode pertamanya pada tahun 2013 lalu. Kini di periode keduanya bersama Los Blancos, Ancelotti kembali berpeluang menjadi juara Liga Champions. Andai mampu mengalahkan Liverpool di final Liga Champions 2022. Jab Henkes Selain Ancelotti, pelatih lainnya yang mampu memberikan gelar Liga Champions untuk dua klub berbeda adalah Jab Henkes. Pelatih berKTP Jerman ini juga pernah menyumbangkan trofi Liga Champions untuk Real Madrid di tahun 1998 silam. Dan klub kedua yang merasakan racikan magisnya adalah Bayern München di tahun 2013 lalu. Otmar Hitzfeld Masih dari pelatih asal Jerman, dia adalah Otmar Hitzfeld yang pernah memberikan gelar Liga Champions untuk Borussia Dortmund di tahun 1997 silam. Berkat taktiknya yang kala itu dianggap mengesankan, Otmar bergabung dengan klub rival Dortmund yaitu Bayern München dan ia pun turut mempersembahkan trofi Liga Champions di tahun 2001. Ernst Happel Pelatih legenda asal Austria ini pernah mencantumkan namanya sebagai pelatih fenomenal karena pernah mendapatkan trofi Liga Champions untuk dua klub berbeda. Pelatih yang telah tutup usia pada 14 November 1992 ini pernah memberikan gelar Liga Champions untuk Feyenoord Rotterdam dari Belanda dan Hamburg SV dari Jerman. Ernst Happel sebenarnya bisa saja membawa tiga klub berbeda menjadi juara Liga Champions, andai ia berhasil membawa klub Brugge mengalahkan Liverpool di final tahun 1977 silam. Jose Mourinho Meski namanya sempat tenggelam karena prestasinya yang sempat menurun, namun harus diakui jika Jose Mourinho merupakan pelatih yang tak dapat dipandang remeh. Ya, juru taktik yang kini menangani AS Roma pernah memberikan dua gelar Liga Champions untuk dua klub yang berbeda. Klub pertama yang berhasil ia berikan trofi Liga Champions adalah FC Porto di tahun 2004 lalu, di mana kala itu namanya langsung melejit di dunia sepak bola. Setelah itu, di tahun 2010, Mourinho kembali berhasil meraih trofi Liga Champions bersama klub Italia, Inter Milan. Kira-kira di tahun mendatang, pelatih manakah yang mampu meraih gelar Liga Champions lebih dari satu klub? Menarik untuk ditunggu. Terima kasih. Terima kasih.